Mari kita diskusikan tentang sejarah teks Al-Quran Lagi-lagi kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik Sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang Itu terjadi dalam waktu yang panjang Apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix Seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Usman bin Afan Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang Itu diproduksi pada periode Usman bin Afan Itu keyakinan kita Kalau anda lihat Al-Quran yang ada depan kita ini Kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Usman bin Afan Jangan salah kitab yang ada Al-Quran yang ada di depan kita Itu diproduksi tahun 1924 di Cairo Belakangan sekali Jadi kitab Al-Quran standar yang ada di mana-mana termasuk yang depan kita sekarang Itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir Dan terbit pertama kali tahun 1924 Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu seperti halnya sekarang Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara Nah para mahasiswa yang datang ke Mesir Itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri Al-Quran yang ada di mana-mana